Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper EJU tahun 2014 untuk course to mathematics. Dan di video ini kita sudah sampai ke soal terakhir, seksion keempat, soal kedua. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, video pembahasan sebelumnya, kalian bisa lihat di description atau di playlist Koko. Kemudian kalian bisa ikutin pembahasan yang Koko sudah buat. Bagi kalian juga yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe supaya kalian bisa dapat info atau notification ketika Koko bikin video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal terakhir ini, soalnya bilang, pilih jawaban dari 0 sampai 9 untuk mengisi letter K until Z. Pilihannya ada di bawah sini. Nah untuk EJU ini pilihannya boleh dipakai lebih dari 1 kali. Jadi bukan berarti kalau udah kepilih, 3 nggak boleh dipakai lagi, dia nggak kayak gitu. Jadi boleh dipakai berkali-kali. Nah soalnya apa? Soalnya ngomong, misalkan A dan T itu adalah positive real number. Ini info penting. A sama T-nya positif. Kemudian misalkan D itu adalah daerah yang dibatasi oleh grafik dari fungsi X kita. Jadi D itu adalah daerah yang dibatasi oleh grafik dari fungsi X kita. fungsi X-axis sumbu X dan sumbu Y. Jadi daerah kita nanti dibatasi oleh kurva X-axis dan Y-axis. Kemudian kita anggap V1 itu volume yang didapat ketika D diputar terhadap sumbu X. Sedangkan V2 kita dapet ketika D, our region, rotating about Y-axis. Now let us show that for a certain value of A, tujuan kita disini, ada suatu nilai A yang bisa menyebabkan V1 equals to V2. Step-step-nya dia sudah sediakan disini. Sebelum Koko lihat step-nya lebih jauh, untuk soal integration area ataupun volume, Koko terbiasa gambar dulu kurvanya. Nggak perlu gambar sampai bagus banget, cukup sketch aja. Dengan sketch tersebut, pasti akan mempermudahkan kita menjawab soal-soal yang lain. Jadi Koko sketch aja, kira-kira aja. Anggap itu X-axis, anggap ini Y-axis. Kemudian kita akan cari dulu intersection-nya. Ini Y, ini X. Nah, Koko akan cari dulu titik potong dengan sumbu X dari kurva kita. Jadi X-intercept-nya kita cari dulu. X-intercept kita dapat ketika Y-nya 0. Jadi ganti aja Y-nya 0. 1 over T square. X minus A T square dikuadratin. T-nya cross-multiply ke kiri, dia akan jadi habis. 0 sama dengan bentuk kuadrat. Kemudian kita square root. Square root dari 0 tetap 0. Jadi Koko akan dapat 0 equals to X minus A T square. Dengan kata lain, X-nya adalah A T square. Kurva kita memotong sumbu X di koordinat A T kuadrat. A-nya positif, T-nya positif. Jadi pasti ada di sebelah kanan. Kira-kira aja, nggak perlu X, Z karena kita juga nggak tahu tepatnya di mana. Anggep aja di sana. A T square. Yang kedua cari Y-intercept. Y-intercept kita dapat ketika X-nya 0. Jadi ganti aja X-nya 0. 1 dikurang T kuadrat. 0 dikurang A T kuadrat. Koko langsung mungkin ya. Jadi minus A T kuadrat dikuadratin. Kalau disimplify, kalian akan dapat A square T4 over T square. Jadinya A square T square. A square T4. Ya, benar ya. A square T square. Nggak tahu di mana. Let's say. Anggep aja di sini. A square T square. Tinggal gambar parabolanya. Nah, parabolanya pun nggak perlu gambar sampai bagus atau tepat banget. Cukup kira-kira aja. Jadi kalau koko gambar, kira-kira parabolanya kita bentuknya pasti akan seperti ini. Sebelah kanan itu naik terus tapi kita nggak butuh. Karena area D kita itu ada di sini. Dibatasi oleh kurva sumbu X dan sumbu Y. Itu region kita. Sekarang kita baru jawab pertanyaannya. First, the value of V1. V1 itu adalah region D rotated about X axis. Jadi daerah itu diputar terhadap sumbu X. V1-nya kita bisa hitung dengan formula apa. Ingat-ingat formula volume ya. Koko tulisin dulu. Vx ini adalah pi integration A until B dari F square X dx. Jadi untuk cari V1 itu adalah pi integration. Lihat aja batas bawah dan batas atasnya. Batas atas dari sumbu X itu adalah 80 square. Batas bawahnya 0. Jadi 0 sampai 80 square. Dari fungsinya dikwadratin. Fungsinya apa? Fungsi kurva kita adalah ini. Jadi bentuk ini kita kwadratin. Kalau Koko tulis, Koko akan dapat. Koko langsung kwadratin ya. Karena fungsinya sudah fungsi X. Kita nggak perlu otak-atik lagi. Tinggal langsung dikwadratin aja. Kita dapat seperti pangkat 4. X dikurang atkwadrat pangkat 4 dx. Itulah formula untuk menghitung volume. Dari situ kita bisa dapat KLMN. K-nya adalah 0. 0 itu ada di poin 0. L-nya itu atkwadrat. Atkwadrat itu di poin 8. Koko tulis dulu di sini supaya nggak lupa. KLMN. K-nya tadi 0 ya. K-nya 0 berarti 0. L. L-nya itu adalah 80 square. 80 square itu 8. 0, 8. M. M itu 4. N itu juga 4. Jadi 4 dan 4. KLMN. M-nya 4. N-nya juga 4. Berarti 4 dan 4. 0, 8, 4, 4. Nah pertanyaan berikutnya. Sama dengan berapa? Ya berarti kita harus calculate. Kita harus integralin dan hitung hasilnya berapa. Kalau Koko integralin bentuk itu. Mungkin bisa langsung. Sama dengan. Ini V1 ya. V1 equals 2. Konstantannya keluarin aja. P dibagi T pangkat 4. Kita langsung integralin. Pangkat ditambah 1. X minus 80 square. Pangkat 5. Dibagi dengan pangkat tambah 1. Yaitu 5. Nah itu hasil integral kita. Tutup bracket. Dari 0 sampai 80 square. Simplify bentuk ini. Kita akan dapat O, P, N, Q. Kita simplify. Hati-hati simplifinya ya. Karena bentuknya eksponen dan tidak ada angka. Kokosubstitusi X-nya jadi 80 square. 80 square minus 80 square itu 0. Jadi yang pertama kita dapat 0 pangkat 5 per 5. Dikurang. Substitusi 0. Waktu kita substitusikan angka 0. Kita akan dapat minus AT kuadrat pangkat 5. Di minus minus AT square pangkat 5 dibagi 5. Simplify lebih jauh sampai dapat hasil yang sederhana. Dikali 0 ini habis. Nggak usah dilihat lagi. Sisanya adalah E pangkat 5. T pangkat 10 dia positif ya. E pangkat 5 di pangkat 10 dibagi 5. Maka jawaban akhir kita adalah sepi per 5. Pi over 5. 86. Berarti OPQ-nya kita udah tahu. O-nya. O-nya adalah 5. 5 itu di nomor 5. Pi-nya adalah 1. Pangkat dari A. 1 di nomor 1. Q-nya ada di nomor 6. Itulah OPQ. Nah sekarang kita akan cari V2. V2 itu apa? V2 itu adalah suatu region yang diputar terhadap Y-axis. Jadi sekarang kita akan putar daerah tersebut terhadap Y-axis. Waktu kita mau rotate terhadap Y-axis. Kita harus lihat batas in terms of Y. Jadi batasnya dari 0 sampai A2 T2. 0 A2 T2. Fungsinya pun nggak boleh F of X tapi F of Y. Jadi kalau Koko tulis terlebih dahulu. Vy, ini formula. Equals to pi integration A until B dari F square of Y dy. Jadi untuk soal ini kita harus cari dulu F of Y-nya berapa. F of Y itu adalah X-nya sama dengan bla 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 in terms of Y. Jadi dari fungsi yang dia kasih, Koko mau cari tahu X sama dengan in terms of Y-nya apa. Kita jalanin di sini. Cross multiply aja. Y T2 equals to X minus A T2 square. Kuadratin kedua sisi. Jangan lupa muncul plus minus. Jadi X minus A T2 equals to plus minus root Y T2. Maka X-nya kita ketemu. X-nya adalah A T2 plus minus T root Y. Itulah X-nya. Nah, hati-hati di sini. Di sini kita punya bentuk plus sama minus. Yang mana yang kita harus pilih? Plus atau minus? Plus atau minus yang kita harus pilih, kalian bisa lihat dari kurva. Inilah pentingnya kita gambar kurva. Dari kurva ini, yang kita ambil adalah bagian kurva sebelah kiri. Dari A T2. Sebelah kiri dari A T2. Dari bentuk ini, kalau kalian lihat, sebelah kiri dari A T2 itu adalah A T2 minus. Bukan yang plus. Yang plus itu nanti sebelah kanan, sebelah sini. Jadi waktu kita masukin ke formula ini, yang kita pilih adalah A T2 minus T root Y. Kau lanjutin ke sini. Jadi ini sama dengan pi integration, lower limitnya 0, upper limitnya A T2 ya. Jadi 0 until A2 T2, I mean. 0 until A T2 dari F of Y-nya yang tadi. Tapi yang minus yang kita ambil. Jadi A T2 minus T root Y. A T2 minus T root Y. Square D Y. Simplify dulu bentuk ini. Nanti jadinya apa, kita baru lihat lagi. Jadi kalau Koko simplify, root Y A T2. Oh, nggak usah ya. Simplify nanti aja, waktu kita mau integralin. Karena di sini kita langsung bisa masukin. Untuk cari R sama S T U-nya. Jadi nanti waktu dihitung, baru Koko simplify. R S T U-nya kita bisa ketemu. R-nya adalah batas atas. Batas atasnya adalah A2 T2. Itu di nomor 9. Jadi R-nya 9. K-nya 0, sama seperti sebelumnya. S-nya adalah A T2. S-nya di sini. A T2 itu adalah nomor 8. Kemudian T itu adalah T. T itu adalah T. T root Y. Jadi T-nya itu nomor 7. Terakhir U. U-nya adalah 2. Pangkat 2 ya. Nah, equal to berapa? Di sini baru kita harus simplify. Jadi sekarang kita akan hitung. Sebelum kita hitung, ini nggak bisa dikwadrat, nggak bisa diintegralin langsung. Sehingga harus disederhanain terlebih dahulu. Jadi Koko akan buka dulu bentuknya. Ini V2. Koko kerjain di bawah sini aja. Supaya spacenya cukup banyak. V2 equals to pi integration from 0 until A2 T2 dari bentuk itu. Kita kwadratin. Jadinya A2 T pangkat 4 dikurang 2 A T pangkat 3 root Y 2 A T ya tambah T kwadrat Y DY integralin masing-masing substitute its boundary kita bakal dapet answer-nya. Pi kita integralin. Integralnya in terms of Y ya. Jadi A2 T for Y dikurang 2 A3 cube integral Y pangkat setengah. Integral Y pangkat setengah itu adalah Y pangkat 3 per 2. Dibagi dengan 3 per 2 ditambah dengan integral dari Y adalah setengah Y square. Dari 0 sampai A square T square. Masukin basisnya nanti aja. Simplify dulu pecahan-pecahannya supaya nggak susah dilihat nanti. Pi A square T for Y minus 1 dibagi 3 per 2 2 per 3 2 per 3 kali 2. 2 per 3 kali 2. 4 4 A T pangkat 3 per 2 per 3. Hati-hati ya, jangan sampai salah. 4 A T pangkat 3 per 3 Y pangkat 3 per 2. Y pangkat 3 per 2 itu adalah Y root Y. Dikurang T square over 2. Y square. 0 until A square T square. Substitusi batasnya disini. Hati-hati karena bentuknya panjang. Kerjain aja step by step. Nggak perlu skip step supaya nggak salah. kokoh substitute Y-nya. A square T square kali A square T4. Kita dapat A4 T6 dikurang 4 A T cube over 3 Y. Y-nya adalah A square T square root Y. Root Y itu berarti A T. Kita akan dapat A3 T3. dikurang T square over 2 Y square which means A4 T4. Ini batas atasnya selesai. Dikurang batas bawah. Nah, batas bawah ini gampang karena 0. Dan setiap term ada Y-nya. Sehingga hasilnya udah pasti 0. Kita lanjut lagi. Pi A4 T6 A4 T6 Ini juga sama. Ternyata semuanya A4 T6. 4 over 3 A4 T6 di sebelah kanan ini juga sama. A4 T6 means setengah. A4 T6 kalau kalian sederhanain 1 dikurang 4 per 3 1 min 4 per 3 min 1 per 2 dapatnya ada yang salah karena kokok dapatnya minus hasilnya harusnya pasti plus. Kita cek sedikit A2 T2 A2 T2 Oh, ini tambah ya. Ini bukan kurang. Ini plus. Tadi kokok salah disini. Tadi kokok tulis minus. Jadi harusnya dia plus. 1 tambah setengah dikurang 4 per 3 kita dapat 1 per 6 pi A4 T6 Jadi pi over V V-nya berarti 6 V W X-nya kita bisa dapat V-nya 6 6 itu ada di angka 6 W W-nya 4 ada di angka 4 X-nya 6 ada di angka 6 6 4 6 Inilah V2 Terakhir Hence when A equals to Y over Z V1 equals to V2 Tinggal disamain aja. Kokokulis disini aja. V1 equals to V2 V1-nya adalah pi over 5 86 pi over 5 86 equal 2 V2 V2-nya pi over 6 A 4 T6 kalau kita simplify ini Koko ada salah ya. Bentar ya. Koko cek sedikit karena kita dapat A-nya ada yang salah. A-nya ada yang salah. A-nya... Oh, ini A5 ya. Karena kalau Koko hitung tadi A-nya A3 sisanya. Sedangkan dia bilang A aja. Jadi pasti ada yang salah. Salahnya ternyata disini. Ini harusnya A5. A5 T6 ya. Ini A5 T10 T4 Ya, A5 T6 berarti ini ada yang salah sedikit. Ini tadi V1. V1 O-nya 5 P-nya berarti 5 ya. Jadi ini 5 5 6 5 5 6 OPQ 5 5 6 Oke. Berarti ini pi over 5 A5. T6 Nah, T-nya kita coret. Pi-nya kita coret. A-nya juga kita coret. Sisa 1 di sebelah sini. Sehingga kita dapat A equals to 5 over 6 at the end. Sehingga Y and Z-nya adalah 5 and 6. Nah, ini pembahasan Koko untuk Pass Paper Edu tahun 2014 course 2 soal terakhir. Setelah video ini, Koko berencana tetap bahas beberapa Pass Paper Edu lagi sebelum Koko lanjutin ke video-video Koko yang lain. Either Koko bahas Pass Paper NTU atau Pass Paper NUS atau Koko bikin penjelasan suatu materi. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Jangan lupa di-subscribe supaya kalian bisa tetap ikutin. Intinya kita bisa tetap belajar bareng-bareng lah. Sekali lagi thank you semuanya. kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.